JET TEMPUR F-18 HORNET Hornet adalah pesawat tempur supersonik serbaguna yang dapat dioperasikan dari dan ke kapal induk di segala cuaca, dirancang untuk dapat bertempur di udara dan menyerang sasaran di darat. F-18 adalah turunan dari F-17 pada dasar warsa 1970-an untuk digunakan oleh Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. Hornet juga digunakan oleh Angkatan Udara di beberapa negara. Pesawat ini telah menjadi pesawat peraga dirgantara bagi skuadron peraga terbang Angkatan Laut Amerika Serikat, Blue Angels, sejak tahun 1986. Hornet berperan sebagai pesawat tempur pengawal, pertahanan udara, perusak pertahanan udara musuh, larangan udara, pesawat serang anti-gerilya, dan pesawat intai. Keserbagunaan dan keandalannya telah membuktikannya menjadi aset bernilai pada sebuah kapal induk, meskipun ia dikritik karena kelemahannya dalam hal jelajah dan daya muat dibandingkan dengan yang dimiliki pesawat-pesawat mutakhir pendahulunya. Seperti F-14 Toncat dalam hal peran tempur dan serang tempur, dan A-6 Intruder dan A-7 Chorsair II dalam hal peran serang. F-18 Hornet menjadi dasar bagi pengembangan F-18E-F Super Hornet, yakni pesawat tempur rancang ulang F-18 yang lebih besar dan evolusioner. Dibandingkan dengan Hornet, Super Hornet berukuran lebih besar, lebih berat, dan terdapat perbaikan dalam hal daya jelajah dan daya muatnya. F-18E-F mulanya diusulkan sebagai alternatif bagi pesawat tempur yang sama sekali baru untuk menggantikan pesawat serang yang masih bertugas seperti A-6. F-18 Hornet merupakan jet tempur multiperan bermesin ganda yang telah beroperasi di Angkatan Laut dan Kors Marinir A sejak 1980, New Guinea. Memiliki kecepatan tinggi, kemampuan manuver, dan sistem radar canggih. Pesawat tempur F-18 memiliki dua pilot and weapon system officer. Memiliki laju maksimum 1.915 km per jam, radius tempur sejauh 537 km, serta jangkauan ferry 3.330 km. Selain itu pesawat tempur ini memiliki senjata api berupa 120 militer M61 Volcanoes Mounted Gatlingan, 578 rounds, 70 rockets. Memiliki air-to-air misi lesn seperti IM-9 Cdwinder IM-132 Asraam, serta berbagai macam bom. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki pesawat tempur ini, maka sudah sepantasnya pesawat ini menjadi salah satu pesawat tempur terbaik di tahun ini.